Hai eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan kuliah akan kuliah laku anatomi kita akan membaca tentang organa deditalia maskulina yaitu alat kelamin jantan alat kelamin jantan ini terdiri dari testis dua buah epididymis dokter Jephren, Buretra, Penis, Scorotum, Blandula Arthusoria atau Blandula Vesiculare, Blandula Prostata, dan Blandula Bodulat Balis ya ini semuanya adalah susunan dari alat kelamin jantan kita mulai dari testis ya dari testis karpus epididymis, korpus epididymis, kaude epididymis, kevastifren, nanti dia muncul uretra dan uretra dia akan bertemu sama Blandula Vesicularis, Blandula Prostata, Blandula Koper, kemudian akan menunjukkan Frufenis, dan Tretan IHNH2 ya lanjut lagi ini adalah skema alat kelamin jantan untuk memperlihatkan Blandula Prostata dan Blandula Prostata, letak testis dan penis ya pada anjing pada kucing pada baby pada rusa pada kuda ya Oke sekarang kita membagi masalah sprotum sprotum berfungsi sebagai tantung penulis testes dan tasmosesor pada kuda atau pada herbivora terletak antara parah Apriputikum pakaian yang berbeda adalah putih ini putih kulitnya kemudian dikutih kulit ada tunica dator atau polos tunica dator tunica dator tunica dator tunica dator atau polosnya tunica dator kemudian ada fascia scrotie dari kulit muskopor, dominis fascia scrotie bilangh bagian lebih komentar lagi baru kita akan bingung sama tunica vaginalis pariatalis lantagan dari keritonium pariatalis Hai ya lebih ini urutannya dari kultis kulit berikan dan kau spasial skrotin dan tunika bagi manis Oke lanjut ini ya kita mulai-mulai lagi ya ini testis dari siri permulaan sperma itu ada tadi skrotum pungkus testis ini testisnya ada satu epididymis ada karkus epididymis ada kakus epididymis ada kakus epididymis ada kakus epididymis ada kakus the friend kita kemudian gula seminalis gula prostat gula kofor kemudian ke penis ini semuanya penis Hai saya bilang penis ini saya bilang kemarin saya katakan kemarin bahwa ada pengaturan panas tubuh di di skrotum yaitu yang ada di arteri kita lihat bahwa di arteri di daerah pas the friend ini sebenarnya 39 derajat sedangkan arteri yang berada di testis 34,4 derajat celcius jadi disini yang katakan bahwa setiap Hai skrotum ini sebagai termoregulator termoregulator yaitu sebagai pengatur suhu suhu jika ada suhunya dia panas maka testisnya skrotum itu akan mengecil bila suhunya dingin maka testisnya akan membesar ya ini tes-tes terpasang dalam skrotum menghasil skermatozoa hormon testosteron kalau kita ngomong testis berarti satu testisnya kalau kita ngomong testis berarti dua testisnya ya kita ulang lagi-lagi sampai kalian paham bahwa inilah urutan pada ruminansia itu penis yang ada testis ada kakut epididimis korpus epididimis ada kauda epididimis ada pas the friend melewati tiga gulandula gulandula seminalis gulandula prostat gulandula poper kemudian ke penis dan lainnya keluar yang antanya bagian dalamnya ada parentis terdiri dari tubuli seminiferi tubuli konstruktif tubuli rektif ada tutus and parentis ya ini di bagian dalam testis ini ini testis apabila dipotong secara melintang ya ada testis potong secara melintang ini ada di dalamnya ya ada tubuli seminiferi ada reti testis ada ductus epididimis ada pas referens dan reti testis ya dimulai dari sini dimulai ini ada tubuli seminiferi dia spermanya menuju ke bagian tengah ke saluran kemudian ada aurora juga ada aurora lagi menuju ke epididimis kemudian main ke atas main ke atas menuju ke pas efren ke pas efren ada aurora terpestis kemudian menuju ke epididimis epididimis ada tiga bagian ada kakut ada korpus ada kauda jadi sperma itu bukan lancar seperti ini jalurnya tapi dia mengikuti halor dari ductus epididimis halorannya epididimis yang memilih kerminah seperti ini jadi awalnya dari sini dari sini awalnya dari tubuli seminiferi dari pikiran menuju ke tengah-tengah ya kemudian naik 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 ke atas ke atas menuju ke reti testis kemudian ke pas efren baru ikuti ductus epididimis atau lancar epididimis memulai kakut, korpus, dan hindi kauda baru kemudian setelah keperlekuannya habis baru namanya pas efren ya oke desainnya teksif lorun peristiwa turunnya teksif dari ductus epididimis menuju ke scrotum ya jadi teksif awalnya berada di kakfung abdominis berada di ruangan abdominis sekarang namanya desainnya teksif lorun berarti peristiwa turunnya teksif dari ductus epididimis menuju ke scrotum apabila terjadi kriptorchismus ternyataan teksif dari ductus epididimis atau analis vaginalis ya atau kriptorchismus jadi pada dua teksif bisa juga terjadi jadi satu teksifnya di dalam abdominis satu teksif yang lagi berada di dalam scrotum ya bila terjadi kalau tadi kriptorchismus berarti teksifnya tertahan semuanya di dalam kakfung abdominis satu teksif berada di scrotum berada di scrotum berada di scrotum hewan yang terkena monorcismus namanya monorcid kalau tadi kriptorchismus namanya kriptorchid karena kita kita ngomong hipidimis saluran sperma nadi dibuksi oleh dunika vaginalis propria atau veselaris dan dunika algodinia terdiri dari 3 kaput korpus kauda ya kaput korpus kauda Apalagi di kauda epididimis berakhir di tutus deferens, di kauda epididimis berakhir di fast deferens atau di tutus deferens. Kauda epididimis berkumpul sebagai penyalur dan penyimpan spermatozoa. Kauda epididimis terdapat sebagai penyalur dan penyimpan spermatozoa. Penyalur dan penyimpan spermatozoa disini. Korpus dan kauda epididimis berkumpul sebagai penyalur dan tempat pematangan spermatozoa. Selain penyimpanan, yang namanya korpus epididimis dan kauda epididimis sebagai penyalur spermatozoa juga sebagai pematangan spermatozoa. sempat pematangan spermatozoa. Dutus deferens. Salah kaloran yang menentang dari kauda epididimis ke uretera. Pas kepemina dan berkumpul sebagai penyalur spermatozoa. Dutus deferens. Dimana tadi Dutus deferens? Dutus deferens. Setelah Dutus epididimis bagian kauda epididimis. Setelah kauda epididimis ada namanya Dutus deferens atau pas deferens dari epididimis menuju ke uretera. Bagian epididimis yang dari epididimis menuju ke uretera sebagai penyalur spermatozoa. Di dalam kauda epididimis ada namanya funiculum spermatikus atau spermatikon. Kalau ditanya di dalam teori ujian, funiculum spermatikus terdiri dari apa saja? Terdiri dari kauda epididimis. Ada Dutus deferens. Ada arterifena spermatica. Ada pus spermatikus. Ada pembulu lipop. Ada muskul spermatis internus. Dan 2 vaginalis propria. Jadi ada 1 kauda epididimis. Dua Dutus deferens. Tiga arterifena spermatica. Empat antus spermatikus. Lima pembulu lipop. Enam remakus pulem kremaster internus. Dan tujuh deningan vaginalis propria. Jadingan ini adalah yang ikut tertarik ke sprotum pada saat kertas pindah. Dari rongga perut ke dalam sprotum melewat ikan antus spermatis. Jadi, awalnya, sprotum ini beraktifitas itu berada di dalam pokok pepinis. Semakin besar hewan itu, maka dia semakin dewasa, semakin kurung melalui analis e-miminalis. Taruran e-minalis. Dan kurung menuju ke bagian sprotum. Urethra maskulina merupakan saluran yang menyeluruhkan urin keluar tubuh. Dan pada heran jantar, urethra juga menyeluruhkan spermatozoa. Urethra maskulina sebagai tempat penyeluruhan spermatozoa dan juga tempat menyeluruhkan urin keluar dari tubuh. Urethra. Jadi, dimana urethra? Setelah pas jantar, baru urethra. Mulai dari mana? Volume specie, orificium urethra interno, sampai grand penis orificium urethra externa. Terdiri dari apa saja urethra nya ini? Terdiri dari apa? Terdiri dari pas selvina dan pas eksternal. Pada luminansia peti dan kuda, urethra menjulur melewati hujok penin disipu proses urethra. Jadi, pada ujung petisnya ada koreternya dibuka. Lanjut, kita ngomongin penis. Penis adalah korpor populasi. Apa populasi? Tempatnya penis menuju ke dalam vagina. Jadi, penis peti itu ada di vagina. Itu namanya populasi. Posisi penis berada di vagina. Namanya populasi. Pada luminansia, ujung penis tidak mempunyai gula-gula yang gula sangat halus. Punci seperti sekrup. Pada luminansia, seperti ini. Luminansia, runcing seperti sekrup. Ya. Mempunyai veksura sigmoidea. Jadi, ya. Mempunyai veksura sigmoidea. Ini yang mempunyai veksura sigmoidea. Ini namanya veksura sigmoidea. Pada babi tidak ada. Ya. Pada babi tidak ada. Ya. Ini adalah gambaran penis. Apabila dipotong secara paling tak. Penis. Potong. Degrek. Ini terpunjuk penis. Ada apa di dalam penis? Berarti di bagian. Ini ada muskulus rektratopendisnya. Muskulus rektratopendis. Ya. Muskulus rektratopendis. Ya. Oke. Lanjut. Kita mempunyai penis. Tiga bagian. Ada radix. Ada corpus. Ada glens penis. Ada radix penis. Ada corpus penis. Ada glens penis. Radix itu di bagian pangkal. Jadi radix. Penis. Kemudian ada corpus penis. Ini corpus penis. Baru ada glens penis. Glens penis. Yang ujungnya namanya glens penis. Ya. Oke. Glandulia aksesoria. Glandulia aksesoria. Itu ada glendula vesicularis. Ada glendula prostat. Dan ada glendula bulbok urat dalejs atau glendula. Orennod superdez. Ada tiga glendula aksesori ya. Yaitu glendula vesicularis, glendula prostatrest, dan glendula bulwok uraterais atau glendula Snapdragon locker. Dua-dua resikularis bertanya, dekat muara duktus deforen, mana kita lihat? Dua-dua resikularis, dua-dua prostat, dan dua-dua kopernya urutan asik. Apa dia? Dia mengeluarkan sekresi cairan berwarna putih kekuningan, seperti gelatin, dan mengandung asam sitrat dan kopernya. Dia menghasilkan cairan berwarna putih kekuningan. Sama seperti ini, ada dua-dua resikularis, ada dua-dua prostat, dan dua-dua koper. Jadi berurusan dia, ada di sini, dua-dua seminalis, resikularis, dua-dua prostat, dan dua-dua koper. Dua-dua resikularis, dua-dua prostat, sama. Kenapa? Sekresi berupa cairan putih berwarna spesifik untuk spermatozoa. Kenapa? Karena spermatozoa, apabila ketemu sama kulit, maka spermanya mati. Jadi, dibersihkan dulu oleh sekresi cairan putih dari ganggulan resikularis, prostat, dan juga dari ganggulan koper. Sekresi berupa cairan fesis yang berfungsi untuk membersihkan kuretrasi kelewati spermatozoa. Jadi, yang begitu, pertama kali, si jantan itu keluar cairan sedikit-sedikit itu pada awal-awal dia terangkap, itu bisa dinyatakan cairan dari ganggulan vesikularis, ganggulan, prostat, atau ganggulan koper. Kemudian, setelah bersih dari sekresi tadi itu, saluran bersih dari urin yang berasal dari sekresi, kemudian, barulah spermatozoa akan lewat dengan aman, selamat, menuju ke vagina pada bercina. Jangan lupa, kita ulangi dari awal, ini festis, ada karpun epididimis. Perjalanan skema, ada festis, karpun epididimis, karpun epididimis, karpun epididimis, karpun epididimis, ada paster frame, kemudian menuju ke vesikularis, bulan-bulan krotat, bulan-bulan koper, kemudian ke uretra. Ini adalah feksula sigmoidea, ini ada penis. Jadi, ini ada tiga, ada radix penis, ada kompus penis, ada glan-bulan koper. Jangan lupa, tiga gula-gulanya, tiga gula-gulanya, tiga gula-gulanya itu terdiri dari gula asnosolia, namanya gula-gula vesikularis, gula-gula prostat, dan gula-gula koper. Oke, gula-gula sosolia, tidak semua, pada kacing hanya prostat, pada kucing, gula-gula vesikularis, tidak punya. Pada bagi, gula-gula, pada ewa, ternak, tiga gula-gulanya, ada semua. Karena kita memungkinkan muskulusnya, memungkinkan kotornya. Gimana dia komposisinya? Musculi, remaster, externus, musculi oretralis, musculi bulbocafornosus, dan musculi isioprafornosus, atau erector penis. Yang paling penting adalah musculi apa? Musculi, retractor, penis, yang merupakan otoporos pada ventral penis, sampai mendekati gula-gulanya penis. Berarti, dari ventral penis, sampai gula-gulanya penis. Ventral penis, sampai gula-gulanya penis, ada yang namanya musculi retractor penis, menarik penis, masuk ke dalam prebutyum setelah ereksi. Jadi, setelah ereksi, untuk ereksi, bentuk S ini dilurus. Jadi, lurus, kemudian, narik lagi ke dalam, itu menarik musculi retractor penis panjang, sampai ke 20 penis. Lanjut, ini pada kucing. Kalau pada kucing, testisnya berada di sini. Kalau ada di belakang, ini akan dibawa testisnya. Tapi, di bagian sini, ini adalah penisnya. ya, mekanisnya. Oke, ini tadi pada sapi, ya, kemudian, ini pun, ini, pada anjing kemungkinan, nah, daripada sapi, ya, jangan lupa, bawa posisinya ini, di bawah rectum, ini rectum. Kaluran, kekenaan, namanya rectum. Ya, oke, selesai, sampai di sini, kita akan kuis, nanti akan saya berikan kode kuisnya, seperti biasanya, menggunakan kuisis.com, kita kuis melalui aplikasi, kuisis.com live, nanti saya kasih waktu, nanti saya kasih waktu, dari jam rapan ke jam rapan, saya kasih melalui prompting-nya, dan saat ini, sekarang kita akan, tadi yang saya kasih kuliah, kita pakai semuanya, terima kasih kuliah, hari ini kita dikumpulkan, maksimal jam 5 sore, di ruang anatomi oleh prompting-nya. yang tipe saya dulu, ya, ada pertanyaan, bisa email ke saya, melalui aplikasi, atau juga melalui, ge-learning yang telah kita download, berarti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.